Jawa Timur terpilih menjadi tuan rumah dialog kebangsaan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya, di mana berdasarkan data Kementerian Agama RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB di Jawa Timur pada tahun 2021 menembus angka 77,8 persen. Capaian itu menempatkan jatim sebagai provinsi dengan indeks KUB tertinggi sepulau Jawa, bahkan tercatat lebih tinggi dari capaian nasional yang berada pada angka 72,9 persen. Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa ini merupakan hasil dari sinergitas, kolaborasi, gotong royong, dan tepo seliroi yang terjalin di seluruh elemen Jawa Timur. Kalau di Jawa kita tertinggi, itu ya karena semuanya membangun moderasi, saling menghormati, gotong royong, saya rasa itu adalah hasil dari kebersamaan semua pihak, semua level, semua lini. Sementara itu Menko Polhuka, Mahfud MD mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi gangguan transnasional. Oleh karena itu, Mahfud mengajak harus kembali ke Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Secara ideologi, juga kita menghadapi gangguan-gangguan dari ideologi transnasional. Tapi, seperti dikatakan oleh seorang jahit, bagus itu. Benar-benar, rumah Pancasila itu dibayar masjid kalau ke rumah islam. Kalau di rumah masjid, ya orang harus diluarkan kalau tidak ikut aturan masjid. Kalau di rumah Pancasila, orang melanggar dan melawan Pancasila yang harus diluarkan di rumah Pancasila. Di sisi lain hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel dialog kebangsaan ini, yakni Sri Sultan Hamengkubwono X, Dr. Kiai Haji Wahid Maktub, dan Toko Agama Wilayah Madura Kiai Haji Zawawi Imron. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.